Harapan saya, gunakan Harpilingu, nanti saya share. Insya Allah hari Senin depan, nanti saya minta perwakilan pelajar SD, SMP, SMP Termasubu. Kita membuat iklan di depan kantor, sebagaimana ada sudah, baru semalam kami buat di jalan, untuk memblok imit yang tak enak di medsos. So, saya jangat dengko, pakai lengkap pilihan, saya jangat dengko. Kami menolak mengingatkan, jangan jadi golpus, nanti saya share, ibu. Dan dengko nanti termasuk PPT, semua yang terlibat kita bikin di sini, kita pasang di TV cover. Yang kedua, semua penjuru kita pasang bedrock. Suara adik-adikku menentukan nasib Republik ini, lima tahun ke depan. Dan jika tidak menggunakan hak ini, berarti adik-adik ini, guru dengan abang aja gagal. Sehingga adik-adik menjadi orang apriori masa bulu. Semua proses dari politik. Dan negara menjamin hak adik, rahasia. Ya, gunakan hak pilihnya. Jangan pula kau cari fotonya kacama tidak ada. Baik, terima kasih, tidak mohon maaf, jangan mengucapkan bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Memohon ridur dan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemilih, pegulang. Untuk wilayah kecamatan Bengkong, saya nyatakan dimulai. Pak, terkait kegiatan kita hari ini, Pak? Yang di Bengkong? Ini kita memang sudah keliling ke daerah-daerah, ke sekolah-sekolah, kecamatan-kecamatan, dalam asosialisasi terkait dengan pemilu. Oke. Kebetulan peta hari ini di Bengkong ini adalah sasaran kita adalah pemilih pemula. Siap, Pak. Pemilih pemula itu bisa masuk siswa, bisa juga mahasiswa, seperti itu. Kenapa kita lakukan itu? Kita meranggap bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilih 2019 ini. Siap. Karena memang kita di Batam ini, dari waktu ke waktu, kita memang masuk daerah yang sangat rendah. Siap. Nah, kita juga di Bengkong, di Batam punya harapan yang sama. Nah, itulah. Makanya kita sangat-sangat betul intens dalam mengaksanakan sosialisasi setiap basis pemilih. Nanti kira-kira apa sih, Pak, yang akan disosialisasikan kepada adik-adik? Pertama adalah cara-cara memilih dengan baik. Kemudian juga supaya memberikan motivasi kepada anak kita, supaya bisa ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi tanggal 17 April nanti. Kemudian nanti yang belum terdaftar, segera mendaftarkan diri. Kemudian lagi bisa menyampaikan pendapatan-pendapatan yang lain. Karena di jurus saja memang, idealnya kita harus datang ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan semua. Tapi kan waktu kita sangat terbatas, sehingga acara-acara seperti ini, kita akan memiliki perwakilan semua. Untuk daftar pemilih pemula sendiri, Pak, yang sudah terdaftar di KPU, ada berapa jumlahnya, Pak? Ini belum bisa memisahkan itu, mana pemilih pemula, mana pemilih pemula, tapi kan cukup banyak. Karena disituksannya, sehingga proses DPT kita sudah selesai terdaftar, masih mereka jemput mula ke sekolah-sekolah, ada sekitar 3.000 lebih. Sosialisasi ini akan dilakukan sampai kapan, Pak? Kalau dari KPU? Sampai Maret. Kira tanggal berapa, Pak? Belum tahu sejap pasti, tapi jelas dalam proses kampanye sampai tanggal 13. Kita sosialisasi ini sampai Maret. Karena kalau sudah masuk April, kita sudah persiapan-persiapan dalam rangka persiapan pemilih. Dan hari ini kita sudah mulai kelipatan suara. Pak, untuk terkait acara hari ini, Pak, sedang mengadakan apa, Pak? Kegiatan saat ini dalam rangka sosialisasi. KPU Kota Batam kepada pemilih pemula yang tempatnya di kantor Cama Keteng. Siap. Berapa peserta, Pak, yang diundang hari ini? Sesuai yang ditentukan oleh KPU, 30 pelajar yang tanda kutip sebagai pemilih pemula. Alhamdulillah, itu dari belakang sudah datang semua. Kayaknya enggak muat ruangan ini, berarti kurang lebih 40 ini. Datang 30 dah. Harapannya, Pak, dari kegiatan ini? Selaku Cama Ketengko mengharapkan dan bekerjasama bersinergi para baik sebagai penintia penyelenggara maupun sebagai penyelenggara dalam arti pemerintahan. Kemudian, sebagai pengawas, harapan kita hanya satu bahwa adik-adik kita sebagai usia remaja atau kategori pemilih pemula perlu tahu, harus tahu dan paham hakikat dari sebuah proses demokrasi yang disebut pemilu. Apalagi, adik-adik kita ini pemula tentu banyak hal yang belum diketahui. Nah, melalui sosialisasi ini bersama KPU tentunya harapan kita, adik-adik kita ini penuh percaya diri dan keyakinan menentukan hak suaranya. Tidak mudah terkembang ambil oleh berita-berita yang tak bertanggung jawab. Ketika yang lebih penting agar mengurangi tingkat hak, karena adik-adik seperti ini ketika nanti tanggal 17, ini labil. Mengurangi golput ya Pak ya? Mengurangi golput, karena banyak asensi yang sudah nyapain. Nah, ada pengaruhnya kok, saya pelajar. Nah, inilah tantang yang kita sebagai pebaik, sebagai penyelenggara, pelaksanaan dengan pengawas dalam Pesta Demokrasi 174-19 ini agar lebih baik, berkualitas, berkualitas, dan bertanggung jawab. Siap Pak. Itu harapan kami. Terima kasih Pak.